Bingung bagaimana harus mengatasi bau badan? Ini 5 cara menghilangkan bau badan dalam 1 bulan. Kondisi tubuh pasti akan berubah pada setiap orang, namun perubahan ini ada yang membuatnya menjadi bau atau memproduksi keringat berlebih. Banyak juga orang yang mengeluh karena bau badan, Anda harus tahu kalau cara menghilangkan bau badan itu bisa dilakukan dalam 1 bulan saja. Tapi sebelum masuk poin pertama, bantu channel Kronos Media dengan cara like dan subscribe. 1. Menjaga Kebersihan Badan Cara pertama dan bisa menjadi salah satu fondasi untuk membuat badan Anda menjadi lebih bersih dan segera adalah menjaga kebersihan. Anda bisa melakukan hal ini dengan mandi 2 kali sehari menggunakan sabun yang wangi. Pastikan Anda melakukannya setiap hari. Mandi merupakan salah satu aktivitas yang penting untuk menjaga kesehatan badan dan terhindar dari berbagai kuman. Dengan begitu, Anda harus membersihkan tubuh secara rutin untuk terbebas dari bau badan. 2. Menjaga Badan Terhindar Dari Keringat Keringat merupakan sebuah keniscayaan yang pasti hadir pada tubuh. Nah, tugas Anda tidak bau badan adalah menjaga tubuh untuk tetap kering, terutama pada beberapa bagian tertentu, salah satunya adalah ketiak. Ketiak merupakan bagian tubuh yang mudah berkeringat dan dapat menghasilkan kuman dan bakteri penyebab bau badan. Hal ini harus Anda hindari dengan menggunakan deodoran secara rutin, supaya ketiak tetap kering dan wangi meskipun Anda berkeringat. Anda juga harus menggunakan baju yang mudah menyerap keringat supaya badan tetap kering. Pastikan untuk menghindari baju yang berbahan tebal dan mudah membuat gerah, sehingga Anda tidak mudah berkeringat. 3. Mengganti Baju Dengan Rutin Salah satu cara menghilangkan bau badan yang bisa Anda lakukan dengan mudah adalah mengganti baju. Ya, benar mengganti baju bisa memberikan efek yang drastis untuk menghilangkan bau badan karena kuman yang menempel bisa segera keluar dari tubuh. Cara lain adalah jika Anda merasa baju sudah bau dan tidak bisa ditolong lagi oleh minyak wangi, ke depannya Anda harus mempersiapkan baju ganti jika bepergian. Hal ini wajib dilakukan karena baju yang bersih bisa menghindari reaksi bau yang dihasilkan dari bakteri. 4. Menggunakan Deodoran Seperti yang sudah dijelaskan di atas menggunakan deodoran merupakan salah satu cara penting untuk menghilangkan bau badan. Hal ini karena benda ajaib tersebut memiliki kandungan yang nyaman digunakan untuk menghindari bakteri penyebab bau badan. Anda juga harus mengetahui komponen deodoran yang baik untuk tubuh, salah satunya yang mengandung alkohol dengan kandungan tricosan. Kandungan ini mampu membasmi bakteri, sehingga tidak ada bakteri yang berkembang biak pada ketiak Anda. 5. Jangan Makan Sembarangan Hal yang perlu Anda ketahui lainnya terkait dengan penyebab bau badan adalah makanan tidak sehat. Salah satu makanan yang berpotensi untuk membuat badan menjadi bau biasanya mengandung kafein dan alkohol. Di samping itu, Anda juga harus menghindari makanan pedas. Nah, cara menghilangkan bau badan di atas bisa menjadi salah satu perilaku hidup bersih dan sehat. Namun, jika badan Anda sudah terlanjur bau, mandi saja tidak cukup. Anda harus memastikan badan untuk terbebas dari kuman dan bakteri dengan menggunakan sabun antiseptik. Nah itulah 5 cara menghilangkan bau badan hanya dalam 1 bulan. Share video ini jika bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Fet Aktifator Pengganti sarapan untuk bakar kelebihan lemak badan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.